Intro Polosek Lapanungga mengungkap kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi ke non-subsidi di dua lokasi yang berbeda di wilayah Kecamatan Lapanungga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat digrebek, polisi temukan 8 orang pelaku dan ratusan tabung gas LPG berbagai jenis serta es balok yang dijadikan pengoplos gas. Ada aktivitasnya disini, ada, ada lagi. Ini rekaman video amatir saat tim reskrim Polosek Lapanunggal menyusuri jalan menggunakan mobil hendak menuju ke lokasi tempat pengoplosan gas yang berada di Desa Lulut, Kecamatan Lapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 4 Desember lalu. Saat tiba di lokasi, polisi menemukan ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran mulai dari tabung gas LPG subsidi 3 kg, tabung gas 12 kg, serta tabung gas berukuran 50 kg. Yang diduga akan dilakukan pengoplosan tabung gas dari LPG subsidi 3 kg, ke non-subsidi tabung gas 12 kg, hingga tabung gas 50 kg. Setelah itu juga polisi mengamankan alat 58 besi alat suntik. Sementara itu polisi juga menangkap 8 orang pelaku di lokasi, dari ke-8 orang tersebut diantaranya saat melakukan aksi pengoplosan, dan mereka berbagi peran yakni SW selaku pengawas di lokasi, JH, SH, dan KK selaku penyuntik gasnya, IR dan JY selaku sopir truk, AR selaku kuli angkut, dan AN selaku penyedia lokasinya. Ratusan tabung gas LPG subsidi 3 kg yang para pelaku dapatkan, yaitu dengan membeli dari daerah Jakarta. Menurut keterangan, para pelaku melakukan pengoplosan gas LPG ilegal subsidi ke non-subsidi telah melakukannya sebanyak 2 kali penyuntikan. Kedelapan orang tersebut mengedarkan hasil gas oplosan yang mereka produksi ke wilayah Kecamatan Kelapanunggal. Berdasarkan laporan informasi masyarakat yang POSEC terima, bahwa bahwasannya ada dugaan terjadinya penyuntikan tabung gas dari subsidi ke non-subsidi, maka dari informasi tersebut kami POSEC melakukan penyelidikan, sehingga pada malam tersebut berhasil kami amankan 8 orang pelaku yang diduga pelaku. Dari ke-8 orang tersebut, yang pertama berinisial SW selaku pengawas di lokasi TKP tersebut, yang kedua ada JH, SH, dan KK selaku penyuntik gasnya, lalu yang berikutnya ada IR dan JY selaku supir truknya, AR selaku kuliah angkut, dan AN selaku penyediaan lokasinya. Dari TKP tersebut, kami berhasil mengamankan 2 unit mobil, ada 58 besi alat suntik, lalu ada 423 tabung gas 12 kilo yang kosong, 17 tabung gas 50 kilo yang kosong, 26 tabung gas 12 kilo warna biru yang kosong, 217 tabung gas 3 kilo kosong, dan 52 tabung gas 3 kilo yang isi. Sementara itu akibat perbuatannya, mereka terancam pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Denny Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wah, Bapak Juman paling baik, banyak gambarnya.